Pada malam hari ini, sudah ada Mas Fahda Asano Latif. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 2 Kedunggerja yang akan men-share atau membagikan ilmu kepada kita semua bagaimana memanfaatkan Kanva sebagai media pembelajaran interaktif. Utamanya, nanti kita akan membahas terkait dengan fitur-fitur artificial intelligence yang ada di Kanva. Nah, karena itu saya undang Mas Fahda untuk bisa bergabung di sini. Selamat malam Mas Fahda. Ya, selamat malam Mas Fian. Baik, kalau sudah terlihat, saya buka dulu Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa, salam hangat, salam apapun semuanya. Ya, semangat belajar. Insya Allah kita akan membersamai Bapak dan Ibu guru hebat seluruhnya. Kita akan belajar pada malam ini tentang pemanfaatan kanvas sebagai media pembelajaran yang interaktif. Nah, ini merupakan suatu inovasi terkini ya. Tentunya dalam dunia pendidikan. Karena di kurikulum Merdeka ini, kita lebih banyak ya Bapak dan Ibu semuanya untuk memanfaatkan media-media yang luar biasa kreatif. Salah satunya adalah menggunakan kanva. Dan malam ini kita akan belajar bersama. Bersama saya, Pak Sida Asano Latif. Nah, tadi juga sudah dikenalkan ya. Saya merupakan salah satu guru dari SMP Negeri 2 Gedung Reja. Dan sekarang saya juga menjadi salah satu edukreator juga di PPG Kemenibu Tristek RI. Baik, untuk menyiapkan Bapak dan Ibu semuanya di sini, media pembelajaran dari pemanfaatan kanva. Nah, ini sangat penting juga nih Bapak-Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bagaimana sih diri Bapak-Ibu? Tidak kalah sama yang namanya CGPT ataupun yang lainnya. Jadi, AI dari kanva ini dapat mempermudah kinerja dari Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, tentunya sebagai asisten pribadi. Seperti itu. Di sini, di kodrat zaman ini, ada keyword ataupun kata kunci, yaitu kebutuhan masa kini. Nah, akan kita sambungkan dengan pemanfaatan kanva. Seperti gambar, animasi, ataupun yang lainnya, bahkan teknologi ya Bapak-Ibu semuanya, agar pembelajaran lebih bermakna dan juga lebih hidup di kelas. Nah, tentunya agar pembelajaran menyenangkan, bermakna, dan juga lebih hidup, kita bisa menggunakan platform yang namanya Kanva for Education. Apa itu media pembelajaran? Nah, saya kutip dari wikipedia.com di sini, bahwa media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Ya, kita sudah mengetahui pengertian dari media pembelajaran itu apa, kemudian kita juga perlu mengetahui ciri-ciri dari media pembelajaran. Ya, kita mulai dengan ide ataupun contoh media pembelajaran ya, yang bisa kita gunakan di Kanva nih. Jadi, di Kanva itu yang pertama, kita bisa membuat yang namanya slide presentasi yang menarik dan interaktif. LKPD nih, Lembar Kerja Peserta Didik. Ini merupakan salah satu media pembelajaran yang bisa kita buat menggunakan Kanva. Ya, ini merupakan salah satu contoh ya Bapak-Ibu semuanya yang pernah saya buat terkait Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, di sini ada gambar-gambar pendukung sesuai dengan materi yang akan kita ajar, kemudian ada lompok, dan ada juga tujuan pembelajarannya gitu ya. Dan nanti akan saya share screen lah di akhir nanti sekalian untuk isi dari LKPD ini. Ya, tentunya LKPD ini akan mempermudah peserta didik ya dalam memahami materi-materi yang diajarkan selama pembelajaran berlangsung tentunya. Kemudian, selama kita memberikan tugas-tugas ya kepada peserta didik, ya tentunya bisa mendorong pemahaman mereka terhadap materi yang kita lakukan atau kita ajarkan selama pembelajaran. Dan tentunya akan meningkatkan kemandirian sekaligus meningkatkan kolaborasi dari peserta didik tersebut. Dan ini, dari LKPD ini, tentunya akan meringankan beban kita Bapak-Ibu semuanya di kelas. Dengan adanya LKPD ya, tentunya tidak ada lagi metode-metode ceramah yang full dari awal sampai akhir. Jadi capek ya Bapak-Ibu semuanya ya kalau misal kita ceramah dari awal sampai akhir ya tentunya harus diselipi lah dengan pembuatan salah satunya adalah LKPD ini. Kita bisa juga membuat yang namanya komik pembelajaran. Mungkin Bapak-Ibu guru semua disini sudah pernah ya menggunakan ataupun membuat komik-komik terkait nih sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak-Ibu guru ampu. Nah disini ada contoh bicara soal segitiga. Ya ini guru dari matematika ya yang buat. Bisa nih Bapak-Ibu semuanya bisa membuat komik pendek, sederhana, terus diselipin yang lucu-lucu gitu ya. Biasanya tuh anak didik tuh lebih mudah termotivasi gitu dengan adanya gambar-gambar yang inspiratif ataupun gambar-gambar yang menggugah selera peserta didik ya. Kayak misal meme atau yang lainnya gitu. Ya bisa juga disajikan dengan bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa daerah ini. Ya bisa sesuaikan juga ya dengan culturally responsive teaching. Jadi itu juga masuk ke pembelajaran yang berbasis kebudayaan. Ya di pemanfaatan media pembelajaran menggunakan kanvas selanjutnya itu kita juga bisa menggunakan ataupun membuat teka-teki silang untuk asesmen. Ya bisa untuk asesmen formatif ya Bapak-Ibu semuanya. Nah bisa di kanva Bapak-Ibu semuanya nanti diketik teka-teki kata. Nah nanti pada kolom pencarian kemudian cari dan nanti ada beberapa template tersendiri untuk mulai membuat teka-teki silang ini. Ya tujuan untuk membuat TTS ini tentunya kita ya sebagai guru menggunakan metode pembelajaran untuk merangsang peserta didik mengingat apa yang sudah dipelajari serta mendorong peserta didik kita untuk aktif dalam memberikan tanggapan dan juga umpan balik. Oke pemanfaatan kanva yang selanjutnya adalah menggunakan magic AI. AI ini mungkin Bapak-Ibu guru semua kalau misal baca ataupun dengar mungkin tertuju ke yang namanya chat GPT mungkin karena familiarnya ke situ. Tidak hanya itu ya Bapak-Ibu semuanya nggak cuma chat GPT, Gemini, co-pilot ataupun yang lainnya. Ternyata kanva juga sudah meluncurkan fitur terbarunya nih di bidang artificial intelligence. Jadi Bapak-Ibu guru semua di sini bisa memanfaatkannya. bisa menggunakan magic write. Magic write itu bisa digunakan untuk membuat soal ya bisa nih Bapak-Ibu semuanya. Kemudian ada juga magic design. Bisa membuat desain secara otomatis. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan translate bahasa-bahasa. Misalkan dari bahasa template tersebut dari bahasa-bahasa yang tidak dikenal kita ataupun bahasanya sulit dipahami itu. Kita bisa merubah bahasanya atau men-translate bahasanya dengan magic AI yang ada di Genva. Kemudian kita juga bisa membuat gambar-gambar yang berbicara. Nah sekarang banyak banget ya ada aplikasi-aplikasi yaitu merupakan suatu AI. Nah kecanggihan-kecanggihan tersebut tentunya bisa kita manfaatkan sebagai penunjang untuk membuat media pembelajaran. Kemudian kita juga bisa membuat foto AI ya Bapak-Ibu semuanya. Nih di layar sudah ada contohnya. Kita tinggal menuliskan prompt ataupun perintah secara detail, secara jelas apa yang akan kita inginkan atau akan yang kita harapkan foto apa sih yang akan nanti muncul Nah itu bisa disesuaikan dengan prompt yang Bapak-Ibu guru tulis semuanya. Jadi intinya dalam dunia pendidikan itu sangat dinamis ya. Jadi mungkin saja di beberapa tahun terakhir ini telah mengajarkan kita bahwa perubahan itu tidak pernah berhenti. Jadi tentunya dengan adanya AI ini dengan perkembangan yang luar biasa pesatnya ya tentunya akan menambah kita sebagai pendidik Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia ini yang akan memanfaatkan kanva atau melalui Magic AI ini kecerdasan buatan ataupun yang lainnya agar lebih bisa menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih berkualitas lagi tentunya. Oke, next month. Jadi disini Bapak-Ibu semuanya tadi di pertama ya pemanfaatan kanva yang pertama kita akan membuat slide presentasi yang menarik ya. Nah ini contohnya nih yang sudah pernah saya buat. Jadi silakan gunakan template aja nih Bapak-Ibu semuanya. Dari template tersebut bisa kita kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Apalagi Bapak-Ibu semuanya punya akses yang namanya kanva for education menggunakan apunbelajar.id itu sangat menunjang Bapak-Ibu semuanya untuk membuat media pembelajaran. Ya inilah contohnya slide-slide presentasi yang sudah pernah saya buat. Jadi emang template ya sebenarnya Bapak-Ibu tinggal kita kreasikan saja sesuai dengan keinginan kita. Dan mungkin nanti bahasanya juga lebih dimudahkan lagi agar peserta didik kita juga akan lebih maksimal dalam menyerap pembelajaran yang kita berikan. Untuk contoh template yang lain ya saya rasa Bapak-Ibu semuanya sudah paham lah. Karena sangat banyak juga nih. Ya kemudian yang kedua tadi juga saya menjelaskan ya terkait modul pembelajaran. Ini merupakan salah satu pemanfaatan kanva juga nih Bapak-Ibu semuanya. kita bisa membuat bahan ajar yaitu berupa modul pembelajaran. Ini merupakan salah satu modul pembelajaran yang sudah pernah saya buat. Di sini saya mengampu fisika. Jadi emang modul yang saya buat ya jurusannya fisika gitu ya. Mata pelajarannya fisika. Di sini saya mengangkat fluid dinamis prinsip Bernoulli yaitu pesawat terbang. Jadi silahkan ya Bapak-Ibu semuanya untuk mengkreasikan gitu. Bisa lah dibuat seperti buku-buku ataupun yang lainnya gitu ya. Ya silahkan Bapak-Ibu guru semuanya bisa mencontek atau memodifikasi dari tampilan-tampilan dari buku gitu ya. Dan nanti disesuaikan dengan kurikulum ataupun keperluan-keperluan Bapak-Ibu agar peserta didik juga lebih paham gitu untuk menyerap pembelajaran di kelas. Nah di sini kita menggunakan peta konsep yang ini sudah umum ya. Sudah ada di berbagai buku. Kemudian adanya integrasi profil pelajar Pansasila. Nah ini juga sangat penting karena kita sudah di era kurikulum Merdeka adanya karakter-karakter tersebut. Ya tentunya akan menunjang pembelajaran. Ya tentunya juga isi-isi modul yang disesuaikan agar bisa digunakan oleh peserta didik kita dan tentunya harapannya ya agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga saya juga tadi kan sudah menyampaikan juga ya terkait pembuatan lembar kerja peserta didik. Ya ini merupakan lembar kerja peserta didik yang pernah saya buat. Ya kebetulan lembar kerja peserta didik ini menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi silahkan ya Bapak Ibu semuanya kalau saya pribadi sih untuk membuat LKPD disesuaikan dengan sintak dari metode yang kita gunakan. Misal PBL atau problem based learning ya dimulai dari orientasi masalah. Jadi nanti di LKPD tersebut ya disesuaikan aja dari gambar-gambar pendukung bagaimana video ataupun gambar-gambar tersebut bisa mengorientasikan peserta didik bisa masuk ke permasalahan kemudian mereka ada gambaran dan akhirnya nanti bisa harapannya itu bisa memecahkan di akhir evaluasi proses dan juga pemecahan masalahnya. Nah setelah orientasi tadi kan sintak yang kedua adalah mengorganisir peserta didik dimana guru itu memfasilitasi dan juga membagi kelompok-kelompok kecil dari yang ada di kelas dan ini harapannya disesuaikan dengan gaya belajar ataupun yang lainnya sesuai bapak ibu guru yang sudah dilakukan terkait asesmen diagnostiknya. Kemudian membimbing penyelidikan ya nanti apapun yang aktivitas peserta didik lakukan ataupun tugas-tugas yang ada di LKPD ini ya nanti dituliskan itu hasilnya disini pengembangan menyajikan hasil kemudian adanya evaluasi proses pemecahan masalah jadi dengan adanya LKPD ini tentunya akan menambah kemudahan dan juga lebih praktis lebih praktis dan juga nggak capek juga mungkin capek tapi nggak capek banget apabila kita ceramah di kelas LKPD ini tentunya sangat membantu kita dan bapak ibu guru semuanya bisa lakukan dengan kanva ya ya kemudian tadi juga kita sudah tahu ya tentang komik strip atau media pembelajaran komik nah disini ada mata pelajaran matematika yang sudah pernah dibuat ya silahkan kreasikan juga bapak ibu semuanya ini juga bisa diganti-ganti ini juga template nih bapak ibu semuanya jadi silahkan saja untuk di kreasikan banyak banget template-template yang ada di kanva dan tentunya itu akan membantu bapak ibu semuanya tinggal di kreasikan aja sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan yang terakhir tadi ada yang namanya teka-teki silang saya harap ini juga sudah paham dan mungkin di pembelajaran ini saya akan tampilkan juga bagaimana magic AI itu bekerja magic AI bekerja ini salah satunya adalah kita bisa menggunakan ataupun membuat foto dari AI tersebut nah bapak ibu guru bisa memaksimalkan caranya disini klik aplikasi ya disini ya klik aplikasi disini nanti tampilannya adalah seperti ini ya bapak ibu semuanya kemudian scroll ke bawah nah nanti ada yang namanya nih media ajaib silahkan di klik media ajaib nah nanti kalau misal sudah buat ya gunakan desain baru aja ya dengan adanya ini ini ada media ajaib ya bapak ibu semuanya jadi bapak ibu semuanya itu bisa membuat foto dari AI tinggal bapak ibu semuanya memasukkan prom sesuai dengan perintah yang bapak ibu inginkan misalkan saya akan menuliskan seorang guru berkacamata bersama siswanya di dalam kelas dengan suasana gembira gembira misalkan seperti itu bapak ibu nah disini juga bisa menyesuaikan gayanya ya tinggal gayanya nanti sinematik ataupun bagai mimpi anime juga bisa nih nanti tinggal disesuaikan aja kalau udah promnya sudah jelas kita klik disini buat gambar nah nanti ditunggu aja tergantung koneksinya ya ya nanti kita akan muncul beberapa opsi dari gambar dari prom yang sudah kita tulis tadi ya ini sudah mulai muncul ya bapak ibu kurang lebih ada 4 display disini sesuai dengan apa yang kita tuliskan disini ya intinya semakin kita detail semakin kita jelas dalam menuliskan prom ya tentunya ini menjadikan gambar-gambar ini hasilnya akan sedemikian rupa lah sesuai dengan keinginan kita ya itulah salah satu contoh dari magic AI dari Canva ya yang bisa menunjang untuk bapak ibu guru semuanya dalam membuat media pembelajaran dan di akhir sesi bapak ibu semuanya karena masih cukup bagus ya jaringannya ya saya tutup dengan sebuah perkataan yang saya terinspirasi juga dari teman-temannya luar biasa bahwa kreativitas dan inovasi tidak akan ada jika tanpa ilmu pengetahuan teruslah belajar hal baru yang itu merupakan suatu kunci mari memulai berproses dengan baik ciptakan inovasi dan investasi yang berguna untuk dunia pendidikan salam hangat dari saya Fasda Asanul Latif mari meroket dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mas Nur Afianto Himawan terima kasih